Pemerintah Lampung memastikan distribusi sembako dan barang kebutuhan lainnya berjalan lancar hingga ke masyarakat. Hal tersebut disampaikan jajaran Forkopim dan Lampung saat meninjau kegiatan bongkar muat barang kebutuhan pokok di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung minggu pagi. Polri memastikan pendistribusian sembako dan BBM aman dari tindak kejahatan. Pihak kepolisian menegaskan bersama unsur Forkopim dan Provinsi telah melakukan berbagai upaya agar distribusi barang antar pulau di Pelabuhan Panjang Bandar Lampung dan Bagauhen di Lampung Selatan berlangsung aman hingga ke masyarakat. Pendistribusian harus berjalan aman untuk mengantisipasi adanya kelangkaan kebutuhan pokok. Petugas keamanan akan tetap melakukan pengawalan serta pengamanan setiap kendaraan pengangkut sembako dan BBM baik diminta pihak pengusaha maupun tidak. Produksi berjalan, distribusi, saya pikir ini adalah bagian daripada distribusi barang untuk dikirim ke semua tempat. Dan kita harus berjalan. Oleh sebab itu, TNI, Polri, Forkopimda harus berjalan untuk mengatur aman dan tertibnya suasana di masyarakat. Pemerintah juga terus menghimbau masyarakat untuk melaksanakan dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, seperti pembatasan sosial sesuai anjuran protokol kesehatan. Hal tersebut dapat menjadi cara menghentikan penyebaran wabah COVID-19 di masyarakat. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampungan.